Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng di iNews siang. Nah Wilson, kamu tau gak hari ini memperingati hari apa? Aku tau, ini hari teater sudunia, 27 Maret soalnya. Betul sekali, ini adalah hari teater dunia. Namun di tengah pandemi Covid-19 ini, tampaknya pekerja seni teater ini mengalami kesulitan untuk menampilkan karyanya. Karena biasanya kan kita nonton langsung ya. Betul sekali, sekarang karena pandemi akhirnya gedung pertunjukan banyak yang tutup dan juga kalau misalnya ada pun yang nonton, sedikit penontonnya. Nah tapi ini tidak membendung pekerja seni teater di Kabupaten Malang, Jawa Tengah. Jawa Timur ya? Jawa Timur maksud kami, untuk terus berkarya dan juga berinovasi. Dan juga beralih ke teater digital yang bisa ditonton dari rumah. Selama pandemi Covid-19, dunia seni pertunjukan menjadi salah satu yang terkena dampak besar. Namun para seniman teater di Indonesia tidak diam saja. Dengan segala keterbatasan, para seniman teater tetap berkarya dan menampilkannya dengan cara berbeda. Sutradara Kamatreatra Art Project, Anwari, berinovasi dengan merekam kemudian menampilkan seni teater lewat platform berbeda dari biasanya. Pertunjukan ditampilkan secara online dalam bentuk video. Meski hasil akhir seni ditampilkan dengan cara berbeda, namun standar latihan tetap dijalankan. Karya teater pun diunggah rutin setiap bulan agar penonton bisa menikmatinya. Kita melakukan strategi-strategi ya. Terutama strategi bekerjasama dengan teman-teman guru gitu ya. Teman-teman guru pesenian. Dengan sanggar-sanggar komunitas di UKM-UKM kampus, kemudian sanggar-sanggar dependen, penikmatnya itu, konsuminya itu gitu ya. Di hari teater sedunia yang jatuh pada 27 Maret, pelaku seni teater berharap meski diunggah lewat media sosial, penonton tetap bisa menikmati karya teater. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani Aydius melaporkan. Pandemi COVID-19 ternyata memiliki pengaruh besar pada seni pertunjukan teater. Para seni manti paksa beradaptasi demi tetap bisa berkarya. Untuk itu kita langsung saja berbincang dengan salah satu pekerja seni, ada Mas Anwari, sutradara Kama Teatra Art Project. Selamat siang Mas Anwari. Selamat siang Mbak. Baik, Mas Anwari selama pandemi COVID-19 ini bagaimana Anda dan juga pekerja seni teman-teman Anda supaya bisa tetap berkarya Mas? Kami terus latihan ya, kita menjaga konsistenitas dalam pertemuan, kemudian kita tetap latihan, memperbuat kualitas karya kami, hingga pada nantinya kalau bisa live langsung kita sudah punya produk yang maksimal gitu ya. Nah Mas Anwari, kan ini bersama dengan teman-teman akhirnya beralih ke YouTube untuk mengunggah karyanya. Nah tapi kan kalau misalnya dalam seni terpertunjukan, apalagi teater, ada interaksi, seperti ada interaksi gitu kan Mas, antara penonton dan juga pemain tasnya, pemainnya. Nah ini bagaimana Mas Anwari dan juga teman-teman mengakalinya Mas, agar interaksi antara penonton dan juga pemain secara tidak langsung ini bisa terbentuk? Nah kami juga berkerjasama dengan teman-teman multimedia gitu ya, dari teman-teman film juga untuk kolaborasi dalam pembuatan teater digital ini atau teater yang direkam gitu ya. Kami hanya membuat konten dan berupa pekarya itu, kemudian kita diskusi sama teman-teman yang ahli di wilayah perjelman, kemudian mereka yang akan mengedit hingga bagaimana sampai pada penonton itu sendiri. Tapi yang jelas sama teater itu, sama teman-teman juga ada bentasan langsung, tapi ya skala kecil juga gitu. Supaya ada kerinduan itu tidak hilang juga gitu. Kalau untuk yang masuk ke rana digital seperti itu, apakah sudah bisa meraih minat masyarakat untuk menonton? Saya pikir harus dibiasakan ya, harus dikampanyekan ke teman-teman atau ke teman-teman masyarakat yang lainnya gitu ya. Karena pandemi ini, kondisi semacam ini bagi kita sendiri ini merupakan waktunya untuk mengkampanyekan teater juga masyarakat. Apalagi dari anak kecil, remaja, kemudian dewasa, sampai nenek-nenek, itu kan sekarang megang IT ya, megang handphone juga ya. Baik Mas Anuari, karena durasi kita tipis, jadi kami mengucapkan kepada Mas Anuari, selamat hari teater dunia meskipun di tengah keterbatasan. Semoga teman-teman dari pekerja seni teater bisa terus berkarya dan juga menampilkan yang terbaik kepada seluruh penonton. Kita tunggu karya-karya selanjutnya, bisa nonton digital enak nih ya di rumah gitu.